Intro Peredaran rokok kawasan FTZ di wilayah Kabupaten Karimun hingga saat ini masih marak beredar. Dalam aturannya, rokok kawasan FTZ sendiri hanya dapat dikonsumsi di wilayah FTZ. Beberapa hari yang lalu dalam upaya razia cipta kondisi yang digelar oleh Mapolres Karimun beserta jajaran POSEC di wilayah hukumnya telah berhasil menangkap 600 lob rokok FTZ. Hal inilah yang membuat geram Kepala Kantor Wilayah atau Kakan Wil, DJBC khusus Kepri, Rusman Hadi. Dengan tegas, ia mengatakan pasti ada yang meloloskan peredaran rokok ilegal tersebut di Karimun. Ya berarti ada yang lolos. Sebenarnya jangan nanya ke saya. Nanya ke pengusaha toko, kenapa kalian barang jual ilegal? Oh gitu ya? Ya iyalah. Kasus-kasus penyelundupan barang-barang rokok ilegal yang melanggar Pasal 54 dan atau Pasal 56 Undang-Undang No. 39 tahun 2017 tentang cukai. Diharapkan Kani Wil, DJBC khusus Kepri lebih profesional dalam mengawasi peredaran rokok ilegal. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Molana melaporkan.